Berikut hasil FIFA Matchday Juni 2022, Timnas Indonesia vs Bangladesh berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sekuat Timnas Indonesia dan Bangladesh langsung menunjukkan permainan agresif sejak awal babak pertama. Timnas Indonesia besutan Sintayong ditahan imbang Bangladesh pada laga persahabatan yang termasuk dalam rangkaian FIFA Matchday bulan Juni ini. Laga persahabatan Timnas Indonesia vs Bangladesh yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu 1 Juni 2022, malam waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia sejatinya tampil dominan. Mereka mampu menciptakan sederet peluang yang mengancam pertahanan Bangladesh. Meski demikian, skor Garuda tak kunjung memecah kebuntuan. Hal itu tak lepas dari penampilan gemilang kiper Bangladesh, Anisur Rahman, yang tercatat melakukan 4 penyelampatan krusial sepanjang laga kontra Timnas Indonesia. Anisur Rahman menggagalkan peluang emas dari Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, dan Stefano Lilipali. Selain itu, secara kolektif Bangladesh mampu menampilkan pertahanan yang cukup solid. Mereka tanpa lelah memberi gangguan terhadap para pemain Timnas Indonesia. Barisan pertahanan Bangladesh juga bisa memutus upaya serangan skor Garuda yang kerap datang dari sisi kiri maupun sisi kanan. Lalu bagaimana tanggapan kalian guys atas hasil FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Bangladesh pada malam hari ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Dan salam olahraga! Jika suka dengan video ini, terima kasih telah menonton!